Tentunya saya tidak diam, saya terus melakukan lobby dengan pemerintah Saudi, dengan otoritas Saudi, ini asfabun amniah yang bagaimana maksudnya, kemudian kenapa saya tidak bisa keluar, dan seterusnya. Ini terjadi pembicaraan yang cukup panjang. Tapi memang mereka sendiri mengaku, jadi saya ini di sana diperiksa oleh badan intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini. Jadi mereka bilang, ini Zubala. Nah, nunasul alal maklumat, maklumat kadibah. Kita mendapat informasi-informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang, Zubala, Zubala itu sampah. Informasi sampah tentang Anda. Jadi katanya, saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi, saya ini katanya retnotize, kemudian ada lagi yang mengatakan, kalau saya ini saudara orang politik, yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini, saya tidak memenuduh siapa yang melapor si A atau si B atau si C, tapi ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan AJ Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas teman-teman, berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas, masih mengenai Habib Rizik Sihab, teman-teman. Karena kalau kita bicara Habib Rizik, ini tidak ada habis-habisnya. Selalu ada berita terkait, beliau Habib Rizik Sihab. Karena memang Habib Rizik adalah sosok yang fenomenal, seorang tokoh yang banyak pengikutnya, jutaan umat. Bahkan kemarin kita lihat, banyak orang yang menyambut keadaan Habib Rizik di Bandara Soekarnoata waktu beliau pulang. Dan sampai di Petamburan juga banyak orang yang menyambut Habib Rizik Sihab. Maka inilah sebenarnya ketokohan dari Habib Rizik Sihab yang banyak pengikutnya. Tidak hanya dari kalangan santri, tetapi masyarakat umum, kemudian beberapa aktivis ini juga mengidolakan sosok Habib Rizik Sihab. Tetapi juga, teman-teman, sosok Habib Rizik Sihab ini juga banyak orang yang membencinya. Para pembenci Habib Rizik ini juga banyak. Kemarin, teman-teman, kalau kita lihat apa yang disampaikan Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu bahwa Habib itu penjual obat. Ini orang-orang yang kita nilai adalah orang-orang yang tidak respek, orang-orang yang tidak hormat kepada Habib Rizik. Ada juga kemarin seorang ibu-ibu yang mengirimi bunga, karangan bunga kepada Habib, yang intinya mendoakan Habib supaya cepat sembuh dari COVID-19, yaitu Dewi Tanjung. Ada juga lawan-lawan yang lain yang ini tidak suka kepada Habib Rizik Sihab. Tetapi saya pikir itu wajar, teman-teman. Sebagaimana kita di masyarakat ada yang suka, ada yang tidak suka. Ini adalah hal yang biasa, apalagi seorang tokoh. Ini ada yang suka, ada yang juga tidak suka. Nah, teman-teman, terkait Habib Rizik Sihab, ini ada berita yang cukup menarik, teman-teman, dari fajar.co.id. Ini saya baca beritanya. Pesan Habib Rizik Sihab untuk pemerintah, ingat, satu lawan cerdas lebih baik dari sejuta kawan bodoh yang bermental penjilat. Ini apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, bahwa satu kawan cerdas itu lebih baik daripada sejuta kawan bodoh yang bermental penjilat. Ini menusuk sekali, teman-teman. Pesan yang disampaikan Habib Rizik kepada pemerintah. Pemimpinan FPI Front Pembeda Islam, Habib Rizik Sihab menilai, pemerintah seharusnya tidak menjadikan para aktivis seperti Sahkanda Nainggolan, Jumur Hidayat, dan lainnya sebagai musuh sehingga perlu dibungkam. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadikan mereka sebagai lawan diskusi. Sebagaimana kita lihat, teman-teman, memang saat ini Jumur Hidayat, Kemudian Sahkanda Nainggolan ini ditahan karena diduga melakukan penggasutan di catatan-catatan mereka di media sosial. Itu dugaan yang dikenakan kepada beliaunya. Tetapi memang kita harus lihat, teman-teman, proses selanjutnya. Apakah terbukti dugaan-sangkaan yang dikenakan kepada mereka, Sahkanda Nainggolan, maupun Pak Jumur Hidayat? Ini perlu pembuktian di pengadilan nanti. Kemudian saya kutip dari penyataan Habib Rizik, teman-teman, justru mestinya dijadikan sebagai sparing partner, dijadikan sebagai lawan diskusi yang berakal sehat ujar Habib Rizik pada hari Jumat 27 November 2020. Jadi permintaan Habib untuk mereka itu supaya dijadikan sparing partner dalam diskusi, dalam debat, sehingga apa-apa yang dihasilkan nanti akan membangun terkait Indonesia yang lebih baik. Makanya mereka bergabung di kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia untuk memperbaiki Indonesia yang lebih baik. Itu ide dasar dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mengkritik adalah bagian dari kontribusi menurut saya agar roda pemerintahan ini menjadi lebih baik. Itu kita harus berpositif thinking, teman-teman, terhadap para aktivis yang melakukan kritik kepada pemerintah. Kemudian saya kutip dari Habib Rizik, teman-teman, karena melalui kawan cerdas berakal sehat, resim penguasa bisa deteksi kelemahan diri sejak dini, sehingga bisa memperbaiki diri dan memperkuat sisi kelemahan tadi. Ujar Habib Rizik, teman-teman. Sedangkan melalui kawan bodoh pencilat, maka resim penguasa tidak akan pernah tahu kelemahan diri sendiri sehingga akan semakin terpuruk dalam kehancuran impuhnya. Jadi ini pesan yang disampaikan Habib Rizik. Jadi kawan cerdas yang bisa diajak diskusi, maka dia akan bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dari koreksi itu tentu mestinya harus ada perbaikan, sehingga pemerintah tahu akan kelemahannya. Sedangkan kalau kawan itu bodoh, kemudian bermental pencilat menurut Habib Rizik, ini justru akan menuju kehancuran. Maka perlu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik, dan bisa diajak diskusi dan lawan debat, dan akan menghasilkan tentu perbaikan-perbaikan. Ini harapan dari Habib Rizik, teman-teman. Untuk itu, Habib Rizik menyarankan agar pemerintah bisa membebaskan sejumlah tahanan politik dan ajak mereka untuk diskusi. Saran saya kepada pemerintah agar segera bebaskan semua tahanan politik, ajak mereka diskusi, ajak mereka debat yang sehat. Jadi kalau saya ingat pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik ini, teringat kepada mantan Presiden B.J. Habib Rizik, ketika Habib Rizik ini menjabat sebagai Presiden, setelah Pak Harto Lengser, apa yang dilakukan Habib Rizik adalah minta kepada semua tahanan politik untuk dibebaskan. Waktu itu, Presiden Habib Rizik begitu, teman-teman. Jadi ketika beliau menjadi Presiden, maka dia ingin bebaskan tahanan politik. Saya teringat itu, teman-teman, ketika Habib Rizik menyampaikan pesan untuk membebaskan tahanan politik. Kemudian, teman-teman, suruh mereka kritisi segala kebijakan pemerintah yang menurut mereka membahayakan bangsa dan negara dan minta sekaligus kepada mereka apa solusi mereka punya untuk mengatasi problem kebangsaan. Jadi jangan dijadikan sebagai musuh, tapi sebagai sparring partner. Itu yang disampaikan oleh Habib Rizik. Jadi mereka yang kritis kepada pemerintah jangan dijadikan musuh, apalagi dibungkam. Jadikan mereka sparring partner dalam diskusi. Kemudian, teman-teman, insya Allah jika saran ini dijalankan, maka segala kegaduan tidak perlu terjadi di RI rubrik ini, bungkas Habib Rizik Siap. Nah, itu teman-teman, terkait pandangan Habib Rizik Siap mengenai satu kawan cerdas lebih baik daripada sejuta kawan bodoh yang bermental penjilat yang bisa menghancurkan semuanya. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara nggak bakal dikiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW. Ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi alat kuliah semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum. Ada dua kasus hukum. Satu di Jakarta, satu di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Soalnya kalau saya serahkan SP3, ya tentukan polisi di sana nggak paham. Intelijen di sana nggak paham. Apa isinya? Apa maksudnya? Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi. Terjemah resmi. Jadi saya katakan, tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Satu juga, ini SP3. Silahkan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kakit. Ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kalau masih dilaporkan, Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai. Nah kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara. Punya SP3. Saya terjemahkan lagi SP3-nya.